Intro Yo guys, balik lagi sama kita Time Chaser So, siang ini kita lagi mau makan Nah, tempatnya dimana? Itu dia, Baragrills Gue denger-dengar tempatnya oke banget Dan mantep banget Makanannya enak banget Dan menu andalannya adalah seafood So, gue penasaran Kalian juga pasti pada penasaran kan? Nah, sekarang kita udah sampai nih Di tempatnya nih, namanya Baragrills Tempatnya sih oke banget ya Nah, kebetulan Kalau gak salah, dia Masaknya di depan juga nih loh Ada masak ribnya di depan Ayo langsung lah, sekalian kita lihat Guys, kali ini gue udah di Baragrills Nah, gue udah sama Tengoknya Aleksandrilla ke Perissa Sama masternya mukbang nih Jadi, hari ini spesial Kita ke Baragrills Daniel yang akan habisin makanannya Nih dia nih Jadi, Baragrills itu Ya, seafood-seafood ala Luciana-Luciana kayak gini Yang taruh di meja-meja gitu lah Tapi ini baru ya, kayaknya? Ini baru? Baru 5 bulan? Jadi, kita mau nyobain nih Katanya sih enak banget Enak banget? Oke Yaudah lah, kita gak perlu lama-lama lagi Pasti lo pada udah penasaran kan? Lo lihat dong, gue mau tuangin nih Lo lihat dulu dong Set Hei Hei Wih Tuh Niel, jadi ini lo pesen apa nih Niel? Menunya Niel? Gue lupa tadi namanya Pokoknya kayak mix seafood aja Oh jadi Oh, kalau gak salah Monster, monster Jadi agak ada kelihatan Monster seafood ya? Iya, monster seafood Oh, ini enak banget nih guys Kalian harus lihat ya Jadi, karena Tadi gue lihat porsinya Ini tadi apa namanya mas? Ini mix seafood Nah, gak gitu banyak-banyak banget Karena gue kan makannya monster, nek Gue kan level monster kalau makan Jadi gue mau nambahin yang ini nih Ini namanya Baragrill Baragrill? Iya, betul Nah, baragrill ini apa aja nih mas? Ini daging apa nih? Ini mix berarti ya? Iya Oke, coba dikasih Baragrill isinya daging brisket Bagian dada bau sapi Oke Sama rips, bagian miga sapi Sama jikmit, bagian tipis sapi Sama seperempat Sama jikmit Oke Sip, kalau gitu Thank you mas Ini anak gila Sumpah Gue gak kuat lah sama dia Ini udah banyak banget Nah, kata dia kurang Akhirnya dia minta tambah lagi Ini loh tadi, tambah apa nih? Baragrill Baragrill Jadi, salah satu ciri khasnya juga disini nih Baragrill Kalau ini tadi, aduh gue lupa terus deh Pokoknya ini seafood apa gitu Jumbo Nah, yaudah deh Jadi, kalau ini daging-dagingan Ini Oke Pokoknya kalau Daniel gak habis Lihat aja Gue tinggalin Dia disini, gue balik sendiri Dia disini Ini pasti habis lagi Jadi, gue mulai nih ya Oke Gue misi siap-siap dulu nih Oke guys Gue lupa gak jaket Kita lihat Seberapa kuat Daniel Sekarang gue udah siap, Leg Dan gue bakal mencoba untuk ngabisin semua ini Semoga bisa ya, Leg ya Ini ada kurang lebih Tadi gue lihat sekitar Kalau di total-total 1 kiloan lah Kalau di total seafood sama dagingnya Ya, kurang lebih 1 kiloan lah Plus minus Jadi, karena dari pagi gue udah persiapkan untuk gak makan Dan sekarang gue udah lapar banget Ayo kita mulai Pedes banget Pedes banget Pedes banget, Leg Agak manis banget Cuman, oke lah Yang satu-satunya yang gue agak terganggu nih Kayaknya pedesnya Gue agak kurang Kurang nyaman nih Cuman, enak Berasa Berasa Beras padangnya Ini enak Pitingnya segar banget Pitingnya segar Jadi kayak Tekstur dagingnya tuh masih Masih berasa Kadang-kadang kalau lo makan Seafood-seafood yang udah agak kurang segar gitu kan Dagingnya udah lembek gitu lah Ini masih segar Ini kerang Ini kerang Ini kerang Gue dari tadi Gue dari tadi cuma bisa megang kamera Dan ngeliatin Daniel Dan kalian tau gue lapar banget Kayaknya gue harus cobain juga Dari tadi Daniel bilang enak pedes Enak pedes Enak pedes Atau apalah Lu kan jago pedes Lah Ya enak cacerni buat gue nih Gue cuma bisa ngeliatin doang Megangin kamera Tapi gue penasaran sih Gue nyobain dagingnya nih Hmm Enak Dagingnya enak banget Enak kan? Gue mau cobain Cumi Sekarang gue cobain cuminnya guys Kalau Daniel setiap makan seafood Dia fokusnya makan kepiting Iya dong Ini kan yang paling enak Menurut gue sih gak pedes ya Pas Ini pasti enak kan Menurut gue gak pedes Mantap banget Ini rekomen banget Kalian harus coba dateng kesini Dan harganya juga Terjangkau ya Udah gitu Pelayanan dari Waiters-waitersnya Bagus banget Daniel ya Tadinya Mereka have clue banget Jadi Buat kalian yang mau nyobain Baragrill Baragrill Iya Baragrill ya Baragrills Itu Ada di Bintaro Alamat lengkapnya Nah di bagian sini nanti ya Bakal ditaram sama si Alex Nanti Ayo harus nyobain Mau Alec? Mau? Mau? Anggup dong kalau mau Mau dong Gila gue romantis banget sama Alec Nah gue mau coba ini Gila jadi daging ini Gue lupa lagi namanya deh Intinya dia gini Cara dia membakarnya itu Dia di ini Dimasukin kayak aluminium foil Jadi bukan bakar di atas api Jadi aluminium foil Jadi kayak di Ya gitu Ditutupin semua dagingnya Terus dikasihin mushroom-mashrum gitu deh Kalau gak salah Gue sempat tanya-tanya tadi Nah jadi Kalau bagian yang ada merah-merah kayak gini nih Kalau kalian yang ada merah Itu katanya Ini bukan darah Bukan masih mentah ya Jadi dia Lemak-lemaknya daging itu gak keluar Jadi dia kayak masuk lagi gitu Ke dalam Ke resep di dalam dagingnya Meresap dalam dagingnya Oke aluminium foil Oke kita lihat ya Ini kan masih agak merah-merah nih Ini udah matah Hmm Wanginya ciri khas Jadi ada aroma ciri khas Oke Mau daging Kalau lu bakar di Api langsung Atau di Arang Atau di Di bake gitu ya Itu pasti aromanya beda-beda Menghasilkan Alah yang beda juga Enak Mula-mula kenyang Enak Wow Ini nih leg Sorry ya leg ya Ini kayaknya bagian gue soalnya Capitnya gede nih Ini bagiannya nih Luar biasa Luar biasa Kayaknya Dia kayaknya sebelum Dimasak Dia udah Mecah-mecahin dikit kan Cangkang-cangkangnya gitu Jadi Bumbu-bumbunya itu masuk Udah meresap ke dalam dagingnya Berasa kangen Asam Manis Pedas Emang juara lah Tinggal ke piting Jadi kenapa gue bagiin Alex Bukan karena gue baik sebenernya Jadi karena Emang gue gak kuat juga sih Kalo disuruh abisin semua Jadi biar dia makan nih Senang loh leg Anggup dong kameranya Kalau senang Jadi gue udah selesai makan Dan Liat dong Abis gak leg Jadi Alex tadi itu cuma Bantuin sekitar 20% Semuanya gue yang angsin Untuk yang tadi kita makan Itu namanya Bara Grills Yang daging-daging tadi Itu untuk Menu untuk 2 orang Dan harganya itu cuma 175 ribu Jadi yang untuk seafood Kita tadi milih untuk Paket yang 3 kepiting Udang Cumi Kerang Dimix Namanya Monster Seafood Itu sekitar 200 ribu Belum termasuk teks Dan itu Lumayan murah Buat kalian yang Selama ini cuman View video kita Tapi gak pernah subscribe Apa sih mau kalian sebenarnya Gue bingung Kalian udah nonton video gitu Ada 9 Kalian udah sering ngasih Like Tapi kenapa sih gak mau subscribe Apa karena kalian takut Penuh virus Kan gue udah bilang Gak ada virus Kalo kalian subscribe Jadi tolong Di tombol sebelah Kanan ya Jadi di gadget kalian Dan di sebelah kanan Ada tulisan subscribe Warna Merah Di tekan itu Muncul lonceng Tekan lagi Dan loncengnya Tekan loncengnya Biar ada notif Kalo setiap kali Kita upload video baru Gue rasa gitu aja Video Sampai jumpa di video 2 And always hesitating Kryptonite desire Set my heart afire